Karena itu jangan berhasil, ini aku yang turun kerja kosong, aku jauh masih lah, nepes pensiun, kosong. Ini contoh manusia salah-salah atau berjalan-jalan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Inna ka'anta la'aliyahun za'kih Rabbana kutakh baynana wa bayna kawmina bilham wa anta kharir al-fadhir rabbi srakhari sadri wa yasirni amri wa kurul-buktadam yalisa'ni ya bubaku awli Ayuhal muslimina wal muslima rahimahullah Bapak itu jamaah salah satu di masjid beriman berluman untuk harapan yang di rahmat Allah menawari pekerja suku atau pekerja suku berdiri yaitu kita belajar memahami mempelajari sebagian diri punya Allah yang terkumpul dalam kajian kita mari kita menawari dengan tahap tisukinya matilah Allah karena ini merupakan bagian dari perintah Allah yang terus-menerus harus kita laksanakan sebagaimana Allah mengingatkan kita yang terkumpulkan dan terhadap mengakti kepada yang mengakti yang mengakti itu artinya itu artinya memunjukkan yang terkumpulkan yang terkumpulkan yang terlalu yang terkumpulkan yang terkumpulkan dan terkumpulkan Kita semungkan unajah terpacau luar Allah Karena nanti kajian kita berkaitan berbicara tentang masalah, doa atau unajah Nah ini seperti biasa Allahumma arhamna bil Kur'an Ujjal hulana imamah, wanura, wabudawara rahmat Allahumma lakirna minumah Keseebina wa'alimna minumah jahilna Wa'l-suknatina wa'athahu Kala al-adhi wa'athara wa'an-nahah Wa'j'al ku lana hujjaka yaaubba 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 Allahu marhamna bil Kur'an Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Nah, dihikam dikatakan, ketika resanmu, hei, saat ini, harimat dihikam semuanya, saat ini penuhkan, orang yang sedang meniti jalan menuju hidupnya, Waktu jalan menuju iman itu, namanya saat ini meniti jalan menuju hidupnya dengan mewujudkan bahwa budaya ibadah, namanya seorang suruh, namanya telah berkumpul di haji. Ketika resanmu digerakkan oleh Allah untuk memohon, meminta atau berdoa, saat ini, ketahui lah, meruono, apa? Ketika kamu ingin masuk ke dalam masjid, maka ketahui lah pintunya masjid, sebab kamu enggak bisa tahu di masjid, tidak bisa masuk. Pintunya Allah untuk memberi, diantaranya, tidak pasti juga, tanpa dimetang diberi, yaitu berdoa. Pintunya untuk menemui Allah. Tapi, kalau jangan jadikan, pemahaman sudah boleh berubah. Bahasa kita merobah kebiasaan. Jadi, kita dengan Allah jangan menggunakan hukum, yaitu logika linia. Contoh, salamu dewe, yaitu logika dunia, maka ni kulik usokro, ngomongin ini benar-benar salah. Benar kau belum pernah nanya di kitab kita, setelah kau kita menjeningkan hati, ini tidak tepat. Karena Allah punya sifat, al-wahab, namanya, jawab, memberi, meskipun tidak, dirimu. Kita berdoa itu kan formal, mari sholat, dunia, kunika sholat, meskipun. Bayangkan, Allah itu memberi tidak kenal waktu dan tempat. Dimana pun tidak dirimai roh. Lalu, itu mengkak wopo. Ini loh bencana yang menghenti air mohak ekat ini. Kita berdoa itu. Meskipun, meskipun, meskipun kita, rejaksinya, berkuncak itu meminta. Ngomongan ini as'alqa. Imanan layar tadhu. Wana iman layar fadhu. Wa kurrata airin rata ikatim. Wa murafakata labika muhammad. S.A.W. Fi a'la jinnah lihum. Ini yang sering saya katakan, yaitu mudihara dunah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaku iman yang tidak rusak. Karena ada orang itu meskipun dengan islah iman yang rusak. Perusahaan yang pakaian. Caranya untuk mengembalikannya kembali. Diperbaiki. Jangan pernah melihat. Permajin. Ini bisa mungkin. Kebesaran, dikecil ke kekecil. Sekarang. Iman itu satu. Jadidu imanakum hikuhli la ilaha illallah. Perbahulilah imanmu dengan kalimat Tauri. Kalimat yaitu terlibat la ilaha illallah. Nah ini jadi masyarakat. Meskipun itu benar. Ada orang yang so'at membaca dikir. Terlepas dikeraskan atau tidak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dimasangatkan. Gak boleh. Karena menurut yang penangannya Nabi dulu tidak pernah melakukan seperti ini. Dua orang kepingin imani semamu bagus. Nabi mengatakan. Jadidu imanamu. Bikau ilaha illallah. Perbahulilah imanmu. Karena imanmu. Kecembungannya. Gampang. Musa. Kenaik musik batiki. Kenaik sanggah. Ini iman yang bisa. Ada masalah. Itu milih Allah. Dirakui menjadi milihnya. Ini iman musa itu. Karena itu kita. Haji hatikan umum saudara. Mulai naji. Kita menikmati. Punya rumah muka. Punya faham sutera semuka. Punya aset. Tidak tangan. Lagi orang bertanya. Lagi orang bertanya. Lagi itu jadikan, Lagi orang bertanya, Ujuh, enak, Sesuara itu baik. Sesuara itu baik. Sesuara itu baik. Dibologi. Tidaknya, Dibologi. Ini gak harus berhenti. Masih itu berhenti. Lagi ini. Tapi gak hati. Dia merasa tidak berhenti. Dia merasa tidak untuk berhenti. yang mengatakan itu bukan ustazimu, bukan jaisimu, Allah manusia itu tidak punya apa-apa, no masalah karena itu jangan berhasil ini, aku biar dulu kerja kosong, aku biar masih lah, nemes pensiun, kosong ini contoh manusia salah-salah, atau berjalan-jalan yang salah yang nampak Quran yang menyebabkan Lillahi maafi sanawati wa yu'ardi, kepunyaan Allah, apapun yang ada di dalam kita sahabat kerasa punya, orang diri kita sendiri itu bukan diri kita buktinya ketika digendari oleh yang punya, kita tidak bisa bertahan, betul? maka ini jika saya menghubungi Allah, tidak bisa merosok gampang biasa ini Allah, tidak bisa menghubungi seolah-olah itu agak-agak keturutan, suki duit, suki penyakit terus semua dari konten, sambal ingat, kepunyaan Allah, apa yang jumlahnya sudah dibuat maka kita ini tidak punya hak pilih, cuma hanya, gak pakai di amal-amal, di titip-titipi, umur, fasilitas itu, ilmu makanya jangan mencuri jubanya Allah apa itu? sombong jadi orang yang mencuri harus ini gua mencuri harus kalau macam-macam, macam-macam rumah ini kalau orang-orang masuk gini dengan KAP, KAP, ini semua KAP ini manusia sekarang Tuhan ada istilah, manusia, Dewa, manusia, Dewa pengakuan yang besar wis, balik lagi apabila Allah melepaskan lidahmu melepaskanku, mengizinkan lidahmu, dasarmu, muridku, untuk berdoa katanya kita pegang fa'alam, ketahulah yang demikian itu anna huyidu ayyintiaka bahwa Allah akan memberikan sesuatu kepadaku disini disimpulkan tidak ada doa yang ditolak Allah karena itu jangan pernah bosan untuk tapi Ustaz jangan balik-balik ke kaketok 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 sampai ini bersuara ada sesuatu yang tidak dilihat tapi dirasakan coba enten tiang seneng buju ini seneng buju ini ditinggal kerja dalam luar kota luar puluh sampai luar negeri kaneng 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 itu kebutuhan batin kaneng ini betul cerita kaneng buju kebingan temuk tapi gak duwe-duwe duwe-duwe tapi gak unlimited sampai Sampai melihat sendiri Kami bujo dari luar kota, luar pulau Kepingin ketemu bujonya tapi tidak ada duit Pasalnya tidak bisa ketemu, tidak ada sarananya yang mengumpulkan Jangan dijawab soal ke Ustaz, tapi diukul Ini ketemu langsung Ketemu? Saya ingin duit-duit, tapi tidak ada Sampai melihat ini Hmm? Melihat ini tidak ada Tidak ada duit Bagi terdekat sih Kembali, kembali ke Rasulullah Muhammad SAW dalam satu irat hadis mengatakan Barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa Orang bisa berdoa dan juga berkesempatan oleh Allah Ya, seperti tadi itu Karena Liritan atau tingkat tidak keras Maka kita berdoa sendiri Barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menajak atau berdoa Maka tidak akan diharapkan dari diterimanya doa Kalimat ini Barang siapa yang diberi oleh Allah untuk menerima Barang siapa yang diberi oleh Allah untuk menerima Allah untuk berdoa Maka katakanlah yang nabi ini Tidak ada yang diharapkan baginya untuk menerima alimnya Itu artinya Sobonya luk bakal di Cuma cara yang Allah memberi itu Kadang kalah tidak seperti yang kita inginkan Maka belajar ngajian itu Mengubahkan rasa disimun Semua doa itu diterima oleh Allah Caranya Allah menerimanya Yang kita harus memahaminya Satu Meminta langsung diberi Biasanya manusia itu yang diinginkan model ini Jaluk sabda Ini disinapkan Akhirnya Maksudnya kan sifatnya kan kita sabar Anak Suapa dulu ini panik Panik Sifatnya itu monik Atau terimu Ini ku contoh komplit Yang kedua Allah tidak langsung memberi itu Tapi menundang Tidak diberikan pada yang merintah Dalam riwayat Diberikan kepada anak keturunannya Makanya jenengah Menceng pikir apa yang Jolik Jol Lalu berwarna jurungan yang Kukagel untuk kepentingan pribadi Juga memikirkan anak keturunannya Kur'an itu Kur'an ini Tentu Rumah Taka Sakinah Nah Anak keturunan Jangan menangkap Keberhasilan hidup kita di dunia ini Karena kita juga campur tangan Yaitu Jualannya oleh Kuah Makanya saya Saya kan pernah ditanya Salah tersebut Ustaz 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 Ape kejalanan ya, Mustafa mempunyai seperti keinginan kutu-kutu. Karena kutu-kutu berbahaya sama kutu-kutu. Lalu jadi kepingin. Lalu kepingin, kepingin. Tapi duit, duit semua. Si ngejar kutu tanggung. Mustafa pakai seperti kutu. Lalu terus, ya aku tahu kan saya bayarin apa yang sampai. Aku memang seolah-olah kok gampang yang gila-gila. Aku pinter. Wawah pintar, garas, berpulih-pulih enak. Hati-hati saya ini. Makanya orang-orang itu tidak mau. Ya Allah, janji kata anak saya menjadi anak yang pandai. Si kutu-kutu ini. Ya Allah, aku mohon. Kami hati-hati anak-anak yang soleh-soleh. Kami hati-hati anak-anak yang pinter. Kami hati-hati di pinggir. Di pinggir. Wawah ini akhirnya, aku bilang. Aku jantar. Siapa harus pakai itu. Oh, jelakar kamu tidak usah. Kapan? Sebenarnya ibu disampaikan. Benar. Jadi, Pak, aku di muridu, aris, ku diri, salmo. Kulau-kulnya bisa ingin. Ini umrah kali 70. Ibu bapaknya pasti. Iya, tadungan. Tapi hati ini. Kan budak-budak dewe. Aku mau gantar. Benar gak kamu ingin? Tidak. 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 Bagi saya menghasilkan duang atau projek. Saya ingin menunjukkan. Menyenangkan orangtua saya. Saya belum pernah bisa menggembirakan dengan materi. Kedaulannya sudah mati. Akhirnya, saya membuat ponsel. Setiap saat diponok pada orang terjumpa. Menajak. Menjuangkan orang-orang yang sudah meninggal. Pasti tidak saya lupakan kedua orang tua saya, bahan-bahanmu Yesus. Maka ini jadinya dari sisi pariun-pariun. Pertama, semua sisi jira sahamnya di dunia. Misalnya materi, sampai dia besok tak pernah. Jadi, sepaham-sepaham sampai kemah-maham, siap hati, ocak-ake-ake, macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, kalau tidak banyak, semua bercuti, semua bercuti, terus pobopi. Akhirnya sampai dia mendukung ke saya, pembahits. Padahal, saya terbukan sebagai peng slamnya, anak-anaknya dikirakan. Akan-kiranya, anak-anaknya di sini, anak-anaknya di sini, anak-anaknya di sini. Sampai kepadanya di sini, saya tidak meraih. Tidak ada, orang itu mengerti, mengertiku di atas pandai Banyak orang itu pandai tapi tidak pandai Jadi, nomor dua, dua itu diarikan oleh Allah untuk anak keturunan kita Tadi yang keturunan aku bilang, mau ke anak-anak, boleh ke anak-anak, boleh ke anak-anak, boleh ke anak-anak, boleh ke anak-anak Yang nomor tiga, itu menjadi apa, kompensasi, sebuah keputusan Ada orang yang keputusan memang ditakirkan, kena musibah Tentunya banyak musibah, lanjutnya tak tentu Musibah itu sudah bersedih, enung hakikat dengan sekedar musibah, pemahaman salah apa, ini tidak sama Atau orang itu turun dari trapnya masjid, kejemela, tibuk, kakinya Jadi, orang-orang yang berpakaian. Itu saja orang-orang yang berpakaian. Jadi, orang-orang yang berpakaian. Orang-orang yang berpakaian. Orang-orang yang berpakaian, waduh, nak rajin ke musibah. Begini benar, pasal? Benar. Tapi perspektifnya kita mengalami musibah itu. Peristiwa yang datangnya mengakhirkan dan tidak menyenangkan. Kecil dulu, kaget dulu Enak apa enak kecil dulu Juga orang-orang ini enak-enak Sekarang Pendaraan Pak Rada Musyikah Musyik Dua disayangku Yang masjid Sandari bilang musyikah Ini persetik Musyikah sangat awal Nah memang dikitab Itu betul musyikah Tapi masih gampang untuk Yaitu kembali lagi Dua yang ikranya Bisa ketemu utolol Dua yang mana Musyikah yang paling berat Yaitu Musyikah rohani Apa itu? Ghovela Hati putus dengan Allah Itu musyikah Masa ada Kau nolong bisa pakai Contoh Hati putus dengan Allah Ini contoh putus Mubi Nyiuska Bismillah Langsung Ya Mubi Nyiuska Mubi Nyiuska Hati kita itu gak ingin Bahwa air ini gak datang langsung disini Atau proses Yang dulu saya menyebut Jari wimat yang sempurna Jari wimat yang sempurna Jari wimat yang sempurna Ini asalnya dari sumber asal Bisa mungkin ini Air kemasan Itu diolah oleh seurusan Air kemasan Ambil dari Sumber mata air Di gunung Di mana Diproses pada Lah yang di sumber mata air Itu tidak langsung aja Dan muncul Ada yang mengajakan Ada yang membuat Siapa? Ya Ya khuduul anak Pencipta alam ini Allah Dia tidak langsung Begokan di rumah Itu putus Ya Allah Bari mana Imah Satana Gak putus Ada orang mau tidur Karena kecapean Kehatiin di rumah Masuk-masuk Saya ingin tembok Masuk Setelah Dia tidak Tidur Masih Selat ini Masih Semuanya Mereng Masih Semuanya Ga Agar Quaget Nah Tapi Apakah Sehingga Tidur Ke Tersisa Mungkin Tak Tidur Oleh Al-Qadi buat di masjid, dan ini ujian Loh aku menudur mengajib ke Anto Mendengar kata saygara mengajib marah tambah Ada yang kemarin-marin, aku berrrr Pertanyaan kete, nikmatanuboh Nikmatanuboh Kenikmatannya menjadi ujian Jadi dosa Yang tidak disadari Dan itu dosa peran itu adalah Putus dengan Allah Kita membangun hubungannya Saya Nah cara membangun hubungan saya itu namanya Zikir Selalu ingat Abdullah bin Umar Salah satu sahabat Rasulullah Ia pernah memberi satu nasihat Dan itu kata nasihatnya Para siapa yang telah mendapat izin dari Allah Untuk menajak atau berjumpa Itu berarti Ia telah dibukakan baginya pintu Rasulullah Berdoa itu di perintah Yang bergaya di perintah Cuma beda Nekmu yang berbeda Ada batas akhir selesai Tapi berdoa Tidak ada kata akhir selesai Coba Buktinya orang yang bekerja Ada batas akhir Namanya Yang pernah Tugas 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 Siapa yang telah mendapatkan Ezin untuk berdoa kepada Allah Itu artinya Allah telah membukarkan Baginya pintu Rahmat Dan tidak ada permintaan yang lebih disukai oleh Allah Dari semua jenis permintaan atau doa Kecuali yang itu Permintaan Diampuni dosa Dan Dan hidup diberi keselamatan dunia Sampai ke akhir Kalau Buktinya orang mengatakan Oh Jumlah Tugas 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 Ini mau memisahkan api pisah atau ketemu ya? Saya akan jadi ingat kepada seorang daki yang viral Yang namanya Jeffrey Albu Hore Ingat ya? Kan saya mau mati Menjelang kematian, setiap hukum orang mesti di Saya mau doakan hidup saya selamatnya Doakan hidup saya selamatnya Ya lo begitu? Yang umum kan begitu? Tuhan no Abangmu tetap sehat ya Allah Ngerti-ngerti? Tuhan no Masih Tuhan abisik paling ini? Orang sehat berhubung selamat Apa yang mengulai segeru? Buker mahas tanpa supaya? Pertanyaan selamat banget Maka lo fasilitas namanya sehat sempat Ini masih koma peluntik-peluntik Untuk apa? Diberi kesempatan Untuk apa? Diberi sehatan Untuk ibadah kepada Allah Maka lo fasilitas namanya Tambah umum re Tambah umum re Tambah ibadah Tambah umum re Jadi kita berkurang dosa Betul ya? Tambah umum re Tambah manfaat ulipi Selamat dunia akhirat Ini Mbak Ebu Pool Aku mencoba disampak Iso ngalamin dunia berlimpah Iso ngalamin ilmu yang dikuasai Iso ngalamin pengalamin jabatan yang tinggi Sempat selamat terus Pem heftort Bugi-bugi kita setujuh naik Selamat dunia akhirat Tuh merupanya tadi, sampai buku-buku, sampai katunan suke, menit, jauh. Pasti, amin. Katunanmu, buku-buku, warga sakura di hari ini, selamat dunia akhir-akhir. Kira-kira, amin, ini mantap. Mantap suke, apa mantap selamat? Mantap. Mantap kape. Maksud dari kalimat, apabila Allah melepaskan, atau menizinkan, atau meridhoi lesan dan menurutmu, makanya, dengan mengajikan diri Allah, ditambah satu lagi. Di dalam salatika ini, kan saya ingin menyampaikan pembelajaran yang bersifat, yaitu ilmu. Makanya, teman-teman kita ini melepaskan yang punya Allah. Maksud dari kalimat, apabila Allah melepaskan, atau menizinkan, Atau meridhoi lesan dan menurutmu untuk berdua kepadanya, Ya, nyanyi Allah. Maka sadarlah, Bapak. Saat itu, Allah akan mendekatimu, memberikan rahmat kepadamu. Nikil, namanya kebahagiaan tanpa dicatat. Orang kebahagiaan tanpa dicatat. Orang kebahagiaan tanpa dicatat. Orang ini sedang mendekati Allah dan Allah mendekatikan. Amin. Orang kebahagiaan tanpa dicatat. Orang kebahagiaan tanpa dicatat. Orang itu sudah terlaku itu, punya orang yang bisa dikati, dianani cukup yang banyak, sebab uang uang puas itu udah punya kalono. Betul? Wis2wis kurang. Kurang-kurang terus. Katanya, naji-naji di sini, uang boleh sama orang terakhir, wis2weng boleh. Kurang aja. Masa semua yang ngomong putihmu? Maka, mentahanlah kita itu. Doa untuk keselamatan diritaan warga kita. Doa menak dosa yang dibisikkan oleh Allah. Gak pasti doang menjauh doang. Ini uang itu, wis3weng tidak malu dengan Allah. Lalu, wapun itu, isi nang pengheran. Itu iman itu bagus. Wis2weng ini sih, kurang. Kau yang kesalahan gak tahu dari orang. Duh lho, kanan ini tetangga, teman, masyarakat yang lebih. Sulit, ada yang lebih. Makanya, jemleng jari konek. Antara kumpul-kumpul poncok. Ini bisa jadi kebahagiaan. Kan kita jadi kejelentar. Atau seorang kabar yang pernah saya baca dalam kitabnya. Kalau berteman membuat kita jauh dari Tuhan, potos kali, hindari. Kalau berteman, kalau mendangkatkan kita kepada Allah, ikuti jalani. Mereka, mau bertemu. Ukuran udah bertemu. Manfaat atau? Tidak. Nganggur tabu. Iya, nganggur. Nganggur. Nah, itu. Melaku-laku. Nanti. 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 Yang ini kan ajak anta pria sama saudara. Terus ini. Nganggur. Nganggur. Ayo membuka. Pengaruh-pengaruh. Pengaruh. Pengaruh dengan kamu. Tidak. Ini PLUMU. Ini produk baru. Barangnya mewah. Maha. Tapi diberi. Namsu ini. Lalu gak usah, lalu gak usah jemput Tak jemput, cuma jaga Lalu pernah main, lakukan jujian, pernah main Untuk satu karna, mau coba Senegar, otoman manusia jaga Menurut sang-menurut itu miting Ini tandakan kerajaan yang rendah Tuh nanti akan mengunuhkan irfak melahuluk kerajaan Ya Allah aku tak elah kerajaan Diangkat buat dinaik Makanya kalau kita itu sudah terlambang Kita merasa lebih enak Kita jalan-jalan Kata kita Minta waktulah Katanya sahabat Allah Minta hidup selalu dirimu Hidup di jalan yang selamat Di waktu yang Minta semua hilang dosa kita oleh Allah Dihabis Di Ini saya beberapa kali ngaji Di masjid-masjid Saya berpengaruh Saya berpengaruh Ini yang namanya Istighfar Menuntungsa sekeluarga Jiwocok Ini supaya mengasal Kalimatnya yang tadi Ini kiriwai khatis Astaghfirullah Innahu kana wakfaro Astaghfirullah Innahu kana wakfaro Astaghfirullah Innahu kana wakfaro Gak pakai azim Tapi ada yang baik-baik pakai azim Tapi gak hanya maya sah Setiap selesai sholat Mereka ingin Astaghfirullah Tidak Astaghfirullah Innahu kana wakfaro Dibanda 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 Di kita Dibanda Ini membangun Solidaritas dunia akhiran Tapi diadipu Bapakku Mungkin diadipu pura ibadah Tak jalur dengan Allah Ada yang Khitogna Astaghfirullah Inna uqana uqbarah Astaghfirullah Inna uqana uqbarah Ini saya yang saya ingin mengajak Ini sekarang ini bulan sahabat Bulan yang dipergaih oleh Allah setelah raja Makanya pengakhiri nanti ini saya ajak Untuk memohon keberkahan bulan Rojak bulan sahabat Dan menjemput bulan Allahumma barikwana Hiraja wa sahabana Wa sahabana Wa barikwana Wa hukirbana Jumubana Wa barikwana Allahumma barikwana Wa barikwana Wa barikwana Wa barikwana Wa barikwana Amin 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 Am Amin. 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 Amin.